Setelah sukses menyabat juara umum lima kali berturut-turut dalam event Musabah Koti Lawat Kekur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Bangka Blitung, tahun ini kafila Kabupaten Bangka Tengah kembali sukses menjadi juara umum MTKH Bangka Blitung yang digelar di Tobu Wali, Kabupaten Bangka Selatan. Perolehan tersebut mengukuhkan Kabupaten Bangka Tengah berhasil menyabat juara umum MTKH Tingkat Provinsi Babel sebanyak enam kali berturut-turut. Kabupaten Bangka Tengah sukses menjadi juara umum MTKH Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Blitung ke-11 tahun 2022. Hal itu dipastikan setelah panitia mengumumkan juara umum MTKH Babel tahun 2022 di Gor Pemda Kabupaten Bangka Selatan, Minggu Malam 19 November 2022. Kafila Kabupaten Bangka Tengah meraih juara umum sebanyak enam kali secara berturut-turut. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman sangat bersyukur atas keberhasilan ini dan telah sesuai dengan target yang diberikan. Seluruh peserta, pelatih hingga ofisial dinilai telah memberikan kemampuan terbaiknya dalam MTKH Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Blitung tahun 2022. Dan Bupati Bangka Tengah berterima kasih kepada kafila Kabupaten Bangka Tengah yang telah membawa nama harum daerah. Tentunya hal ini tidak semata sebuah prestasi, namun juga merupakan si arah Islamah yang sudah menjadi kewajiban seluruh umat. Dan semalam diumumkan bahwa sebagai juara umum kembali Bangka Tengah yang ke enam kali berjurut-jurut. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah SWT dan saya bersyukur bahwa apa yang telah diberikan kemampuan terutama oleh kafila-kafilah ofisial, para pendamping, para guru, para tenaga pengajar mereka selama ini betul-betul bisa dibuktikan oleh kafila-kafilah Bangka Tengah sehingga masih mampu untuk menjadi juara umum. Ya, saya sekaligus bangga dan terharu bahwasannya mereka bekerja selama ini, mereka sudah mempelajari, sudah berusaha, namun tentu ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, ada kekurangan-kekurangan, tapi tak mematalah semangat mereka untuk tetap mengejar keinginan untuk menampilkan yang terbaik. Satu sisi, ini adalah bentuk juga rasa kepercayaan diri yang luar biasa dari kafila Bangka Tengah yang tadinya saya sebutkan bahwa kalian adalah putusan dari Bangka Tengah, bukan hanya bicara masalah kita ingin lomba, tetapi Anda adalah orang-orang yang menggambarkan bagaimana siarnya Islam di Bangka Tengah ini. Jadi, saya merasakan betul bagaimana kafila-kafilah kita ini, mereka bisa ikut, ya, didamping oleh ofisial dan para tutornya, para gurunya, dan mampu menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, Alhamdulillah mereka bisa menjadi juara umum kembali. Lebih lanjut, Al-Ghafir Rahman mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan bonus bagi para peserta dan pelatih berprestasi dalam MTQ Hababal ke-11 tahun 2022. Hal ini guna memotivasi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah untuk membumikan Al-Quran, sehingga dapat berpartisipasi dalam sejumlah event keagamaan yang ada di Kabupaten, Provinsi, bahkan nasional. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINews melaporkan. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.